Sati-hati ya, rizki itu sudah diatur, kita bergerak dapat rizki. Dan itu cuma bahasa manusia, tingkatan, jabatan, bahasa manusia. Atau begitu juga dapatnya rizki untuk makan juga? Apa anda kira jadi miliarder makannya kemudian satu bakul? Tidak juga. Tetap segitu juga porsinya. Cuma status manusia itu yang diberikan begini-begini. Anda cukup mencari yang halal dan payib, terhormat anda. Ya gak sampai wafat selesai. Tergantung Allah mengarahkan kita seperti apa. Bukan terhina menjadi petani, tidak. Alhamdulillah. Bukan terhina menjadi kebun. Apa itu kan bahasa manusia aja, kuli bahasa manusia ini bahasa manusia. Pada akhirnya kita mencari yang halal. Menikmat kita jadi pendagang. Orang menganggap orang kecil gak apa-apa, kecil di hadapan anda, besar di hadapan Allah. Alhamdulillah. Pada akhirnya orang kecil akan wafat. Dan anda pun yang merasa besar akan wafat. Dan kita lihat siapa yang besar dan kecil di hadapan Allah saat berpulang kepadanya. Alhamdulillah. Kalau kita itu hidupnya begitu, gak banyak ditimpakan beban pada diri kita. Bukan pasti cari banyak beban.